Kita ada di depan jalan masuk The Kaliurang Resort and Convention Center, bisa datangnya dari sana, jalan ini kalau sana ke bawah ke arah Jogja, lalu kalau naik terus itu ke arah Kaliurang, ini masuknya ke sini sedikit masuk ke dalam, mari kita masuk Ini front office-nya, nanti pakenya mobil beginian nih, kalau mau ke dalam nanti pakenya mobil beginian, diangkut ke dalam Ini front office-nya, resepsionis-nya, lobby-nya, ada obat-obatan kalau dibutuhkan Lalu lanjut, kita masuk Masuknya ke sini, lewat sini Yang gedung sebelah kiri ini, hall atau aula, atau gedung sebaguna, yang bisa disiwa buat acara-acara, mau seminar, mau apa Ini rumah, kayu Kita masuk ke sisi sebelah kanan dulu ya, karena ada yang sebelah kiri juga, itu off hall, lalu yang sebelah sana rumah kayu Ini kita masuk ke sisi sebelah kanan dulu, ini rumah kayu Ini juga rumah kayu, tidak tahu nomor berapa, karena tidak ada tulisannya Lalu ini baru mulai rumah bambu 1, 2, 3, masuknya dari sini, lalu kalau mau ke 4 ke 5 sih, tidak bisa lewat sini Harus turun lagi dari sini Turun ke sini lagi, baru kita bisa akses ke kamar selanjutnya Jadi kalau rombongan, disarankan harus ngecek kamarnya ya Karena kan tidak lucu kan, kalau yang satu di sebelah sana Yang satu di sebelah sini, tidak bisa ngebrang Nomor 4 dan 4 tidak ada Ini langsung, ini nomor 6, yang ini nomor 5 Entah kenapa di bagian ini ya, justru dibuat nomor 6, baru nomor 5 106 dan 5, kalau mau ke 7, ya kalau mau lewat rumput sih silahkan Tapi berdasarnya tidak ada jalan di sana, kita kembali lagi turun Menuju ke, sana pun tidak ada jalan, turunnya ke sini Ini ruang serbaguna juga, ruang makan serbaguna Ini nomor 7 dan 8 Tidak ada jalan tembusnya juga Ada kolam ikan dan taman di depannya ya Di depan ini peneroboh agung, ruang makan serbaguna, bisa dicewa buat acara-acara Lalu ini nomor 9 9 dan 10 9 dan 10 9 dan 10, naiknya dari sini 9 10 10 Ini harus 10 11nya nyalip di sini 11nya di sini Tapi ada jalan di sini ya 9 10 11 12 13 itu terakhir Oh 15 hari itu depan 15 terakhir raja tidak ada ini sudah langsung depan kolam renang ada di rumah bambu nomor 12 di dekaliurang resort Yogyakarta kita mau lihat isi kamarnya ya wuuh kamarnya ranjangnya besar bos double bed ini Hai ranjangnya double bed fasilitasnya TV TV nya besar juga halo halo ada minuman gula teh kopi ya yang jelas kamarnya luas sangat luas luas sekali Hai lalu kita cek kamar mandinya ya kamar mandinya seperti apa Wow kelihatannya oke nih justru wu ev masuk ya Hai ilu Ya demikianlah review kamar di The Kaliurang Resort, kamar tipe bambu house. Habis dari kolam renang, di bawah sana itu glamping area, tapi kita mau turun dulu ke sebelah sini ya. Ini rumah bambu, kita mau turun dulu ke sebelah sini, ke area ruang makan. Jadi kalau di sini ruang prekos dan ru restoran, jadi kalau malam mau makan pun di sini. Kalau di sini pendopo ageng, restoran tapi khusus untuk disewa. Jadi kalau mau ada acara-acara, acara-acara yang santai, ini ruang makannya khusus untuk disewa. Jadi kalau habis obon atau apa, kalau mau menyewa di sini, atau mungkin pernikahan indoor kecil-kecil, party-party kecil-kecil, ini di sini ya pendopo ageng ya. Yuk kita lanjut menyusuri ruang makan yuk, ruang makan dan restoran. Di restoran ada dua makannya. Habis dari restoran, kita mau lanjut ke rumah kayu. Rumah kayu. Rumah kayu nomor 6. Kita pesan hal lagi, kita kembali ke depan ya. Nanti habis itu baru ngeliput yang glamping. Ini rumah kayu. Ini rumah kayu nomor 2. Ini rumah kayu nomor 2. Ini rumah kayu nomor 3. Itu di depan sana kan. Aula ya. Aula yang dekatnya pintu masuk. Kalau parkiran mobil sampai sini, karena di depan penuh. Jadi kalau di depan penuh, parkiran mobil sampai sini. Atau kalau memang maulah serba gunanya disewa, untuk pernikahan, untuk rapat, untuk apapun, bisa mobil masuk sampai ke sini. Kita lanjut ke bawah sedikit. Ini rumah kayu nomor 5. Rumah kayu nomor 5. Rumah kayu nomor 5. Yang depan ini rumah kayu nomor berapa ya. Oh ini kelihatan bukan rumah kayu sih. Ini gedung pertemuan. Tidak ada nomornya. Masihnya bukan penginapan. Tapi mungkin gudang atau orang kecil. Tidak tahu. Ini gedung pertemuan. yuk lihat sekalian yuk. Gelap ya. Lampunya tidak dinyalakan. Ini gedung pertemuannya ada sekatnya ya. Jadi, itu ada tiga pintu. Satu, dua, tiga. Kalau mau dipakai semua jadi satu ruangan bisa. Kalau mau dipakai hanya sepertiga atau dua pertiga tinggal sekat ditutup juga bisa. Oke. Kita tadi masuk dari sebelah sana ya. Ini sekarang kita mau lanjut ke sana. Glemping. Habis lihat aula dan rumah kayu. Ini kita mau kembali lurus ke sana ya. Ini dapur. Dapurnya restoran. Ini restoran dan ruang makan, ruang breakfast ya. Namanya pendopo alit ruang breakfast dan restoran. Jadi, kalau tidak dipakai buat breakfast, bisa dipakai. Buat restoran dia tetap buka siang sampai malam. Ini rumah kayu lagi ya. Ini arena panahan. Arena panahan ada di samping atau di bawahnya kolam renang. Itu atas sana kolam renang. Ya, lalu kita susuri terus jalan ke depan ya. Di sebelah depan kanan itu ada glemping area. Dan area api umpun juga. Lalu ini sebelah kirinya nih bangunan baru nih. Ini ada apa nih ya. Mau mungkin buat spot selfie bisa. Buat order-order party, pre-wedding dan lain-lainnya. Kita mulai dulu dari glemping area dulu ya. Ini ada di glemping area. Mulai dari ujung sini. Kamar 01, 02. Ini jalan setapak menuju naik, menuju ke kolam renang. Ini 03, 04 tidak ada ya. Langsung 05, 06, 07, 08. Yang atas itu, camping yang kamar mandi luar. Kita lanjut dulu ke sini. 09, ini yang sisi bawah semua kamar mandi dalam ya. 10, 11, 12, 13 dan 14 tidak ada. Langsung di 15, 16, 17. Ini ada The Bar Cafe. Ini kita masuk ke sini. Kita cek di atas dulu ya. Jadi nomor 01 sampai 17 ada di bawah. Dan semuanya di bawah itu dengan kamar mandi dalam. Ini acara api unggun. Jadi mungkin nanti malam atau kapan lah ada acara api unggun. Bisa disewa untuk api unggun. Kita mau lanjut ke kamar glemping yang atas. Yuk kita mulai susuri dari ujung sebelah sana yuk. Come on. Kita ada di kamar glemping yang atas. Kamar glemping yang atas. Kita susuri mulai dari ujung sini. Ini nomor 18. Yang bawah kan 1 sampai 17. Yang atas mulai 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 tidak ada. Langsung 25. Lalu langsung ini super glemping. Satu-satunya kamar glemping yang 2 lantai. Namanya grade glemping. Di sana 26, 27. Lalu ini kamar mandi luar. Kamar mandi luar untuk glemping yang atas. Selebihnya atas kan kamar mandinya outdoor ya. Ini kamar mandi luarnya seperti ini. Ada 7 kamar mandi. Oke ya. Ini yang untuk cowok. Itu yang untuk cewek. Lalu ini usola. Ya kita menyusuri kembali lagi ke kolam renang. Ini glemping 26. ini glamping 27 ya jadi glamping total nomornya sampai 27 ini kita mau masuk ke kamar glamping nomor 5 kita lihat kamarnya seperti apa ya meja ranjang-ranjangnya cukup besar ya kalau untuk dikatakan single sih cukup pesan double sih ini maksudnya double bed ya ranjangnya cukup besar jendela fasilitasnya minum teh gula kopi cuma di sini tidak ada TV ya jadi di area glamping ini tidak ada TV lalu kita masuk ke kamar mandinya wawah dia juga cukup luas ya shower cukup luas mana-mana berkata pelet nah demikianlah review singkat kita di kamar glamping de kalurang resort Yogyakarta habis dari area glamping kita lanjut ke ini ya ini bangunan baru ini paling baru berapa bulan dibuat ini saya turun ke bawah ini biadanya untuk bisa untuk order party bisa untuk pre-wedding contoh acara apa nih namanya ya dikelilingi dengan kolam dibuat pernikahan juga bisa ya mesinnya ya kelilingi dengan kolam lalu depannya seperti ini Wow pintunya menutup sendiri magic pos nah jadi mungkin kalau mau dibuat pernikahan atau tidak kabul dan lain-lain ceremoni wedding ceremony ya ya ini area bawah tidak tahu namanya belum tahu namanya apa buat apa juga belum tahu tapi mestinya ya buat pernikahan dan lain-lain bahwa itu adalah kosong yang masih dalam tahap pembuatan wuuh buat apa nih hai 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 kembali ke atas lagi tapi dari area bawah kita kembali lagi atas ya di area glamping lagi nah jadi kita mau melanjutkan perjalanan lagi di depan sana ada debar cafe jadi di depan sana akan dibuat sebuah resto cafe lah ya sudah jadi tapi belum buka masih disiapkan alat-alatnya ya untuk mengisi bar itu ini untuk api unggun jadi kalau mau booking atau ajarah tertentu atau mungkin tiap malam minggu saya juga tidak tahu ada api unggun arena api unggun di sini ya ini untuk besok malam sih kebetulan ada tulisannya klub apa gitu jadi mungkin mereka ada gathering atau apalah di sini mari kita masuk ke sini ini tidak kelihatan apa-apa di luar hanya pintu saja dalamnya adalah debar cafe ya ini akan dibuat resto nah ini di sebelah sini kemungkinan nanti buat meja korsi lah ya di sini dipasang meja korsi lalu di sebelah sana itu itu dapurnya itu dapurnya sudah jadi tapi maaf belum diisi ya masih mau diisi dengan mungkin kulkas kompor dan lain-lainnya lalu di area sekitarnya ada meja korsi lalu ini ada tambahan satu spot selfie Wow tempatnya tinggi sekali ya waduh nah golden hand tangan emas spot selfie yang ada di dekalurang resort Yogyakarta ya kita lanjut nah naik lagi sebelah sini yuk kita lihat nih ada apa nih di atas ini di atas ini juga nanti jadi tempat nongkrong lah ya entah dalam bentuk meja korsi entah lesehan entah rumput atau apalah ya kita lihat sekitarnya wah luas ya sebenarnya tempatnya ya nanti kalau sudah jadi maksudnya gede cukup gede bisa ramai juga nih yuk kita turun lagi kita mau lihat ke the golden hand kita kita naik kesana ya ini yang bagian bawahnya di oh di dindingnya ada di gambar-gambar itu keren tuh gambar-gambar ya ah binatang laut dan lain-lain lah lalu ini dapurnya nih di sini nih masih kosong sudah jadi sih tapi masih kosong ya yuk Oh keren kan gambarnya 3d itu 3d bukan cuma gambar tapi 3d di bentuk 3d yuk kita naik ke the golden hand wow pemandangannya keren bos tapi scary juga ya karena posisinya itu eh tangannya ini dibang buat di atas tebing jadi kalau kita lihat ke bawah itu tidak lihat ke bawah ke restonya tapi ke bawahnya lagi di bawah tebing aja pejurang eh turun aja deh takut juga nih anak anginya kencang saya menang lagi waduh Scarry scarry Levy sedap ya cukup menantang cukup tuh habis dari golden hand alias tangan kemas di времair tapi saya kembali lagi ya Wolged importing area ya demikilah review singkat kita di dekalirangles Yogyakarta setelah kita mengelilingi mulai dari depan sampai belakang mengelilingi area dari rumah kayu, rumah bambu dan glamping dan kita juga masuk melihat interior dari glamping dan rumah bambu kita tidak melihat interior dari rumah kayu ya karena saya dibetulan tidak booking rumah kayu sampai jumpa lagi di lain waktu di perjalanan berikutnya jangan lupa subscribe, like dan komen dan jangan lupa juga untuk menekan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi saat saya upload video-video berikutnya bye, ciao